Tim khusus TPM kumpulkan fakta-fakta kecurangan pemilu. Hasto yakin hak angket segera bergulir. Kita sekarang terus memantau di daerah secara nasional, kita sudah menugaskan masing-masing koordinator, termasuk kita mengumpulkan data-data, fakta, bukti-bukti bahwa atas terjadinya kecurangan. Nah setelah itu kemudian kita akan aktif menyampaikan itu pada aparat tentu yang berwajib dan manakala itu tidak ditindaklanjuti, nanti kita akan bertemu kembali langkah apa nanti yang akan kita ambil. Prinsip terbesar saja kita akan menjaga kedaulatan rakyat dalam demokrasi itu, betul-betul dijalankan secara murni dan konsumen. Prinsipnya adalah jangan sampai terjadi kecurangan, karena kecurangan itu sudah pasti nanti akan menodai demokrasi kita yang sudah kita bangun sejak Indonesia ini merdeka. Kita sudah bertekad bahwa Indonesia itu memang tidak ada pilihan lain, kecuali menjadi negara demokrasi karena kemerdekaan rakyat Indonesia diperjuangkan oleh rakyat, maka kedaulatan ini diserahkan oleh rakyat. Dan negara demokrasi ini rakyatlah yang menentukan masa depan rakyat melalui keterwakilan di mana senjata yang dia miliki setiap lima tahun sekali yang digunakan. Ini adalah senjata yang sangat berharga bagi rakyat. Setiap lima tahun sekali itulah rakyat bisa menggunakan senjata untuk menjadi benteng pilihannya untuk masa depan mereka. Ya banyak hal misalnya seperti kejadian di Hongkong. Kejadian di Hongkong itu juga ada indikasi di mana tidak memberikan hak kedaulatan terhadap rakyat yang utuh. Karena dengan alasan pindah-pindahnya tempat, kemudian setelah jamnya habis kemudian ada sekitar 70 ribu warga negara Indonesia tidak bisa mendapatkan menyalurkan hak pilihnya atas hak kedaulatannya. Misalnya seperti itu, kemudian di tempat-tempat lain yang intervensi-intervensi dari aparat yang sekarang kita sedang memobilisasi, mengumpulkan fakta dan data itu yang nanti terus akan kita kumpulkan menjadi sebuah data yang otentik bagi kita semua untuk melangkah pada tindakan-tindakan hukum. Mental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu baik dari proses maupun dari hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu kami akan mengusulkan kepada tim pemenangan nasional dan Jarmahfud agar dibentuk suatu tim khusus. Tidak hanya berkaitan tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, kemudian para pakar berkaitan dengan demografi, kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada. Dan tim khusus ini tentu saja juga menampung dari pihak-pihak yang punya interes yang begitu besar di dalam menjaga demokrasi ke Indonesia. Kemudian yang keempat, kalau kita lihat dari sementara hasil Kwekon, meskipun Kwekon, tapi Ustri mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai tepat-tapannya. Tetapi muncul begitu banyak pertanyaan. Yang pertama adalah ketika pemilu dilaksanakan di dalam demokrasi, di mana anomali itu terjadi. Kemudian juga apa yang menjadi harapan rakyat, baik ada yang di dalam negeri dan luar negeri, itu ternyata menunjukkan suatu hasil yang jauh berbeda. Exit pool di luar negeri itu mencerminkan tidak adanya operasi hansos, tidak adanya operasi intimidasi, tidak adanya operasi keterlibatan dari institusi-institusi negara, sehingga warga Indonesia bisa menyampaikan pilihannya secara jenis. Tetapi berbeda dengan dalam negeri, yang memang dari aspek guru pehulir terjadi berbagai persoalan-persoalan yang sangat serius. Sehingga anomali demokrasi inilah yang kemudian kami lihat, kami melihat nampak adanya fenomena over-shooting. Jadi kalau berburu itu nembaknya berlebihan. Ada banyak undang-undang yang dilanggar. Ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandanya-andanya. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu, maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan, seolah-olah, eselon yang mendapatkan 800, 700, ini gila udah. Ini, pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini, 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 ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami nggak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawah katanya? Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran. Bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang disipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita, negara hukum. Ya, kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh, ini hukumnya udah nggak benar gitu. Tuh, ya. Nah, itu masalahnya. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dukaan kecurangan pemilu 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan atau PDIP, Hasto Cristianto mengatakan, tim khusus terus mengumpulkan fakta-fakta terkait penyelenggaraan pemilu. Hasto menegaskan, tim khusus akan segera mengeluarkan rekomendasi. Dia yakin hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 akan segera berkulir di DPR RI. Sebelumnya, Kubu Ganjar Mahfud menjadi yang pertama mengusulkan hak angket untuk mengusul dugaan kecurangan pemilu 2024. Wacana hak angket ini lalu didukung oleh Partai Koalisi Pengusung Pasangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Hak angket didorong atas sejumlah keganjilan proses pemilu 2024 kemarin. Mulai dari dugaan intimidasi, intervensi kekuasaan, dan juga kejanggalan-kejanggalan sebelum dan saat hari pemungutan suara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!